Halo pemirsa, senang sekali kami bisa hadir menemani Anda dalam program Lampung Sepekan. Selain tiga berita pilihan tadi, kami juga telah menyiapkan informasi menarik lainnya. Selama 30 menit ke depan, bersama saya Uni Windy, kita simak Lampung Sepekan selengkapnya. Pelukan yang meredakan ketegangan. Terekam tadi malam saat perayaan hari ulang tahun ke-8 sekaligus. Hari terakhir pelaksanaan Kongres II Partai Nasdem semalam. Momen pelukan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Nasdem terjadi usai Presiden memberikan sambutan dalam acara tersebut. Presiden bahkan berseloroh saat berpidato bahwa tidak perlu publik menduga-duga ada masalah dalam koalisi mereka. Urusan rangkulan Bang Surya dan Pak Sohibul Imam itu hanya masalah kecemburuan. Masalah kecemburuan karena saya memang tidak pernah dirangkul seerat itu. Tetapi sehabis saya menyampaikan sambutan saya akan peluk erat Bang Surya lebih erat dari beliau memeluk Pak Sohibul Imam. Rangkulan itu apa yang salah? Itu bagus. Tapi sekali lagi juga semua itu kembali pada niatnya. kalau niatnya itu untuk komitmen kenegaraan apa yang salah? Kalau rangkulan itu untuk komitmen kebangsaan apa yang keliru? Sangat bagus sekali apa yang dicontohkan oleh Bang Surya apa yang salah? Apa yang keliru? Hal serupa disampaikan oleh Surya Paloh dalam pidato sambutannya. Ia bahkan menjawab seluruh dugaan miring akan retaknya persahabatan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Di tengah kita hadir Presiden kelima Republik Indonesia. Siapa dia? Sekali lagi saya mau dengar siapa dia? Siapa dia? Siapa dia? Megawati Megawati dan dialah sahabat sejatinya Nasdem Surya Paloh Surya Paloh juga menegaskan bahwa Partai Nasdem tetap konsisten mendukung pemerintahan Jokowi Dodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin namun akan tetap berkomunikasi dengan masyarakat tanpa membedakan partai di dalam maupun di luar pemerintahan demi persatuan bangsa Partai ini harus tetap meneguhkan dekat dan semangatnya untuk tetap membantu suksesnya jalan roda administratif pemerintahan di wakil pimpinan Jokowi Ma'ruf Amin Partai ini juga meneguhkan sikapnya diperlukan terus-menerus upaya membuka ruang komunikasi dan konsolidasi bersama dengan seluruh eksponen dan komonen elemen masyarakat tanpa membedakan mereka yang berada di dalam maupun di luar pemerintahan peringatan hari ulang tahun ke-8 Partai Nasdem dihadiri oleh berbagai kalangan mulai dari Pejabat Negara Ketua Umum Partai Politik hingga Duta Besar Negara Sahabat sebelumnya digelar Kongres 2 Partai Nasdem yang menghasilkan sejumlah keputusan salah satunya memilih Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem periode 2019-2024 Tim Liputan Metro TV